Halo semuanya, disini saya akan membahas satu soal mengenai materi yaitu mencari nilai kuartil pada statistika. Nah, sebelumnya kita review materi terlebih dahulu. Nah, dimana untuk mencari kuartil, bisa lihat di slide ya. Nah, disini terlihat untuk kuartilnya itu, disini ki sama dengan l0 ditambah c dalam kurung i per 4 kali n dikurangi fk per fki. Nah, dimana untuk ki ini, itu tuh artinya dia kuartil ke i. Kuartil ke i itu 1, 2, atau 3. Kemudian, untuk l0-nya itu merupakan tepi bawah dari kelas kuartil. Kemudian, n-nya adalah banyaknya data. Kemudian, fk ini merupakan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Kemudian, yang c itu adalah lebak-lebak kelasnya. Kemudian, untuk fk, itulah frekuensi kelas kuartil. Nah, untuk contoh, kita langsung aja ke soalnya. Yaitu terlihat di sini. Untuk nilai kuartil atas dari data per tabel berikut adalah berapa. Nah, terlihat di sini ada tabelnya. Kemudian, ternyata adalah kuartil atas. Nah, di sini kita perlu diingat, kak. Perlu diingat bahwa untuk kuartil atas, itu adalah ki 3. Jadi, kuartil atas ini, itu adalah, adalah ki 3. Kemudian, untuk kuartil bawah, itulah ki 1. Sedangkan kuartil tengah atau bisa dibilang median juga, itulah ki 2. Nah, jadi di sini, untuk mencarinya, bagaimana cara mencari nilai kuartil atas atau ki 3-nya? Yang pertama, kita harus mencari kelas kuartil atas lebih dahulu. Nah, di mana cara mencarinya adalah, adalah seperti ini. Kita, kita lengkapi dulu tabelnya, dengan menambahkan kolom frekuensi kumulatif atau FK, yaitu sebagai berikut. Nah, terlihat, di sini, untuk tabelnya sudah dilengkapi sama FK. Kemudian, terlihat juga, ini merupakan total dari jumlah frekuensi datanya. Nah, kemudian, untuk mencari kelas kuartil atasnya, itu dengan, dengan rumus itu 3 per 4 dikali 30. Kenapa 3 per 4? Karena tadi, untuk mencari kuartil, mencari kuartil kan, I per 4 dikali frekuensi totalnya. Untuk mencari kelasnya, ya, I per 4 dikali frekuensi totalnya. Jadi, di sini, kita langsung saja, 3 per 4. Ini, 3 per 4 dikali 30. Nah, kemudian, di sini kita bagi, di sini, dibagi 2 dapat 2, dibagi 2 dapat 15. Nanti, di sini, hasilnya itu 45 bagi 2, ketika 15, 45, 45 bagi 2, kita dapatkan, yaitu 22,5. Atau juga bisa dibulatkan, bisa dibulatkan. Yang berikut ini, cari mendekatinya, yaitu di sini, yaitu 23. Nah, sekarang, kita akan mencari frekuensinya yang mendekati 23, yaitu di sini terlihat, di sini kan totalnya ini 2, di sini 5, kemudian di sini totalnya 10, kemudian untuk nilai yang kelas yang ini 19, kemudian di sini kan 26. Jadi, 23 ini, pasti adanya di sini kan, yang di merah ini. Ya kan, nilai, apa yang di sini kelasnya yang 23 nih. Nah, sehingga, yang kita pakai intervalnya adalah yang 72 sampai 79 ini. Nah, sehingga, sekarang kita akan mencerita, kita akan menjabarkannya yang diketahui. Oke, itu untuk L0-nya. L0-nya, yaitu, tepi bawah, 572 dikurangi 0,5. Itu sama dengan 71,5. Nah, kemudian, kita cari C-nya. C-nya, oh, ya itu berkelas, berarti itu kan 72 sampai 79, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Berarti ada 8. Kemudian, untuk N-nya, itu total. Nah, kita lihat total dari ini ya, yaitu di sini 30. Jadi, kita tulis 30. Kemudian, kita di sini nyari, yaitu, sigma FK-nya. Nah, di sini kita lihat di sini, sigma FK. Nah, di sini, sigma FK ini, yaitu, fekuensi kumulatif sebelumnya yang kuatir, berarti kan 19. Jadi, di sini kita tulis 19. kemudian, di sini kita nyari FK-nya. FK-nya, yaitu, 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 frekuensi dari, yaitu, frekuensi dari, gininya, dari, yang tadi itu, frekuensi kelas kuartil. Ya. Yang dimana, frekuensinya, yang dimaksud itu, adalah, frekuensi yang kuartilnya, dikurangin sama, frekuensi sebelum kuartil. bisa dipahamin, jadi, maksudnya, frekuensi kuartil, dikurangin sama, frekuensi sebelumnya. Jadi, 26, dikurangin, 19. Nah, berarti sama dengan, 7, ya kan. Nah, kemudian, nah, sekarang kan, coba kita lihat di sebelumnya, untuk L0-nya, kita sudah dapat, terus, LN-nya sudah, FK-nya sudah, C-nya sudah, dan juga, FQ-nya juga sudah. Sehingga, sekarang kita akan mencari, lemursinya ini. Nah, sekarang kita akan, membuatnya. itu, di sini, Q3, 3 sama dengan, di sini, L0, ditambah, C, dalam kurung, di sini, kemudian, Q3, di sini, 3 per 4, 3 kali N, di sini, min FK-nya, per, FQ. Nah, untuk L0-nya, akan 7,1,5, sehingga kita, buat, kita tulis, 7,1,5, kemudian, ditambah, 8, itu, ini, tadi, 3 per 4, 3 per 4, dikali, 30, itu, asalnya, tadi, 22,5, jadi, kita tulis, 22,5, kurang, yang itu, 19, dibagi, 7, nah, kemudian, di sini, kita cari lagi, jadi, 1,5, di sini, di sini, 22,5, dikurangi 19, itu, 3,5, 3,5, dibagi, 7, nah, kemudian, untuk yang, 3,5, dibagi 7, kan, bisa, sama-sama, dibagi 3,5, ini, bagi 3,5, 81, sedangkan, 7, dibagi, 7, dibagi 3,5, kan, dapatnya 2, ya, 2, nah, sehingga, di sini, langsung saja, di sini, kita bisa bagi, ya, 8 sama 2-nya, di sini, 2-nya, dibagi 2, jadi 1, kemudian, 8 dibagi 2, jadi, 4, ya, sehingga, di sini, sama dengan, 71,5, ditambah 4, gitu, 75,5, nah, Jadi nilai kuartil atas pada tabel di atas adalah 75,5 Jadi disini jawabannya adalah D Nah seperti itu Sekian yang bisa saya sampaikan Terima kasih dan tetap semangat ya Terima kasih